Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudaraku semuanya? Berbicara mengenai batu mustika Tentunya kita bisa mengenal batu mustika banyak sekali macamnya Salah satunya adalah mustika katil layu Yang digunakan seseorang untuk pegangan saat memancing Nah diketahui bahwa batu mustika ini Yang sering digunakan para pemancing Yang digunakan untuk lomba galatama Dan Alhamdulillah reaksi dari ataupun manfaat dari batu mustika katil layu Dirasakan banyak orang Dan klien saya yang sudah menggunakannya Banyak yang sudah menang juara 1, juara 2, juara 3 Dan banyak meraih piala-piala Nah rahasianya apa? Silahkan simak pada video selengkapnya Yang ada di channel saya ini Tentunya sebelumnya silahkan untuk klik tombol like dulu Share, komen, dan subscribe Agar saudaraku semuanya bisa mendapatkan Notifikasi jika saya update video menarik lainnya Berbicara mengenai batu mustika katil layu Sempat saya mengupload dulu video mengenai mustika katil layu Bagaimana sih caranya kita mendeteksi mustika katil layu ini asli atau palsu Tentunya kalau kita katakan itu getah katil layu yang masih berbentuk getah pongkahan Itu bukan mustika katil layu Jadi pongkahan semacam itu penggunaannya tinggal dihancurkan, di ekstrak lagi Kita dapat esen atau minyaknya baru dicampur ke campuran umpan Nah itu yang harus dilakukan Bukan di asah jadi cincin Cincin dipakai Bukan, bukan semacam itu Nah itu penggunaan getah Berbeda dengan fosil Fosil dan mustika juga berbeda Fosil ini berasal dari getah katil layu Yang memang sudah menjadi batu Nah itu bisa diisi di dalamnya Tambahin energi agar bisa dijadikan sebuah pegangan Tapi energi dari fosil katil layu itu lebih kecil ya Daripada energi dari mustika katil layu Yang mana mustika katil layu kan Energinya bukan untuk memancing saja Namun bisa digunakan untuk meningkatkan aura rezeki kita Wibawa kita, penghasilan kita Yang lebih dibutuhkan banyak orang Selagi kita melakukan hobi kita untuk mancing Ya tapi kita punya wibawa disitu Punya karisma Punya persona Nah ini bagi orang yang memang Tidak hidup di dunia mancing saja Itu sangat dibutuhkan Nah lantas bagaimana Cara merasakan energi di dalam batu mustika katil layu Nah ini sudah saya ajarkan juga pada video sebelum-sebelumnya Bahwa kita ingin merasakan Oh ini mustika katil layu itu ada energinya Caranya itu gini Ya merasakannya Tinggal anda duduk Ya santai Ataupun anda baring Ya tiduran Tidak masalah Yang terpenting anda relax Pegang batu mustika anda katil layu Tarik nafas Hembuskan tarik nafas Atur nafas sampai relax Setelah relax Ya Anda bisa Tarik nafas dalam Tahan 5 detik Ucapkan dari dalam hati Atau anda sebutkan Tidak masalah Syahadat 3 kali tanpa putus Asyadu allah ilah ilah Wa asyadu allah ilah Muhammadur Rasulullah Asyadu allah ilah Muhammadur Rasulullah Tanpa nafas Sekali nafas Satu kali Pengucapan Begitu ya Setelah itu Hembuskan perlahan Kepada Batu mustika Yang anda pegang Hembuskan saja Hembuskan Pelan-pelan Setelah itu Rasakan Sensasinya Ada yang merasa hangat Ya Baik itu di tangan Di kaki Di tempat manapun Ada yang merasa dingin Ada yang kesemutan Ada sesuatu yang berjalan Ada yang pusing Ada yang Berkeringat langsung Semua fenomena Yang anda rasakan Ketika sudah meniupkan Ya Berarti itu Energinya Sudah bisa anda rasakan Itu yang terjadi Ketika anda menggunakan Batu mustika Katilayu Ya Dikenal banyak orang Untuk Sarana Jimat Legendaris Untuk memancing Ya Silahkan Kalau ingin mendapatkannya Anda ingin mencari Yang asli Boleh Silahkan menghubungi saya Nomor saya ada di deskripsi Ataupun di atas Video ini Cek Di situsnya Batumustika.com Ataupun di Katilayu.com Begitu ya Saudaraku semuanya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton